Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Runtung Sitepu dinyatakan positif COVID-19, usai melakukan pemeriksaan PCR. Meski dinyatakan positif, Runtung masuk kategori orang tanpa gejala kini menjalani isolasi mandiri. Usai menjalani tes swab dengan metode PCR, Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Runtung Sitepu dan Wakil Rektor Prof. Rosmayati dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya Rektor Usu sempat melakukan berbagai kegiatan diantaranya meninjau uji yang tulis berbasis komputer di kampus Usu. Tiga hari sebelumnya Rektor Usu bersama Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan juga meninjau pelaksanaan repites masal di rumah sakit Usu terhadap 1.500 warga. Masuk kategori orang tanpa gejala, Runtung Sitepu menjalani isolasi mandiri di kampung halamannya di Setabat, Langkat dan dipastikan dalam kondisi sehat. Karena adanya tracing, Rektor Usu kemarin melakukan swab di rumah sakit Usu dan hasilnya dinyatakan positif. Sampai hari ini, Rektor Usu telah melakukan isolasi mandiri di mana kondisi beliau sehat karena positif dalam keadaan OTG orang tanpa gejala. Meski Rektor Usu positif COVID-19, kegiatan administrasi di Biro Rektor Usu tetap berjalan normal. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, seluruh pegawai Biro Rektor Usu akan menjalani rapid dan swab test sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus Usu. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!